Jelang berakhirnya bursa transfer putaran ke-2 Liga 1, Persebaya Surabaya tidak akan menambah pemain asing. Tiga pemain asing berhasil didatangkan pada bursa tengah musim. Perburuan kini dipokuskan kepada pemain lokal. Pada bursa transfer putaran ke-2, Persebaya Surabaya mendepak tiga pemain asingnya. Tiga pemain yang coret adalah Paulo Victor, Soya Momoto, dan geladang asal Portugal, Zee Valente. Sebagai gantinya, manajemen tim Bajo Ijo mendatangkan trio pemain Brazil, yaitu Bekian Victor, geladang Robson Duarte, dan striker Paulo Henrique. Untuk pemain lokal, ada sembilan pemain yang dilepas dan telah mendantangkan empat pemain lokal baru. Menurut sang caretaker Ustom Nawawi, untuk perburuan pemain asing sudah selesai. Kini perburuan berfokuskan kepada pemain lokal. Salah satu nama pemain lokal yang dikabarkan merapat ke tim Bajo Ijo adalah Octavianus Fernando. Pemain senor asal Surabaya ini didatangkan dari Klub Liga 2 Persipal Palu. Perombakan pemain ini dilakukan agar mampu mendongkerak performa tim dan masuk empat besar atau zona championship. Mahendra Triginanjar, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur.